Berdiskripsi masalah Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Kalau ada orang yang sudah pernah Menunaikan ibadah haji Kain setelah pulangnya itu Dicoret ya Kain ikhronnya disimpan Sewaktu haji itu dicoret Kain ikhronnya disimpan Dengan harapan apabila nanti Orang tersebut telah meninggal dunia Maka kain ikhron tersebut Yang akan dijadikan sebagai kavan Untuk nyaman Gerejek haji Jadi si penerwi Ber Ngedek kabah Ini yang ini Berklami, si berdikul Ngedek balik Si berdikul ngedek kabah Disimpan ke tanah Si berdikul ngedek recor Ngedek balik Nah kalau diusah jatuh Pertanyaan Bagaimana hukum menjadikan kain ikhron sebagai kavan Untuk orang yang telah berhaji Adakah keistimewaan khusus Mengenai penggunaan kain ikhron sebagai kavan Nanti saya berapa menit pak Jawaban sub'ah Boleh bahkan disunatkan Sebab kesunatan kain kavan adalah berwarna Putih Dan kain lama yang ditudi Selain itu dianjurkan bertabaruk Ngalabarukah dengan pakaian yang telah dipakai Untuk ibadah atau pernah dipakai oleh Orang sholat Syarfut Talkin Jus 1 Sofifah 1137 Ola ibn Hubert Wayyustahabu lirrojili Ayyusiyah Ayyukafana Fi aswagi Alati syahidafiyah Aljama'at Wasolawat Jadi kain Kain yang mengimbau Kami yang mengimbau Kujama Ahwai Kui Naiso Disimpen Nduh Sambien aku nemati Iki elak nomen demaku Bawa kain Kain Kavan aku Maksudnya ya senang Dikai kain kavan Jaman Ahwai Tapi Nenek mengisi Taung Ngu Soboborokudur Wih Nduh Nguh 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 Ternyenggel Candi Iki Iki Sengiki Berkes Senggel Kakbah Sengiki Wasolawat Balsawubayi Ikhromihi Inkkadja dan dua bilaikain tikrong itu di boleh diwasiakan kepada anaknya untuk nanti dikabani jadi salah sehinggalipun putri ini pun nabi yang akan meninggal itu itu juga dikabani menganggai klanjir nabi maksudnya mungkin dikabani kita ditambah klanjir yang nanti dikabani klanjir nabi itu dikabani klanjir putri ini yang akan meninggal mengatakan wakala as-irnaha iyahu yes, pokoknya as-irnaha ini pun as ini si Arna tapi ya yes, gak enak wakala sawbahu alai yali jildahu ilawaladi abdillahi bin ube bin salul yukafinu fihi abahu abdullah bin ube bin salul ini pimpinannya wang nafek, ini mati, ini anaknya dukun-dukun dengan ini anaknya ini santri itu santri tulen anaknya abdullah bin salul pimpinannya wang nafek itu santri tulen dan itu nyewon klambini kandung nabi itu didamal bismillah bismillah, bismillah, bismillah bismillah, bismillah, bismillah menyentuh kulitnya kandung nabi itu dilolong ngavani abdullah bin ube roh isul munafikin kalau nabi tambahin amin roh isul munafikin rahmahmu loh roh isul munafikin maksudnya ini apa dilakukan oleh nabi maksudnya 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 ini kena digudalil kalau sampean itu itu serba itu suun atau tundase itu itu olah maksudnya 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 serba maksudnya 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 masyarakat masyarakat yang paling bawah sekalipun untuk menduduki jabatan di semua tingkatan tidak cukup hanya bermodal mudah dengkul doa melainkan membutuhkan uang yang tidak sedikit satu hal yang membuat miris adalah adanya indikasi bahwa manipulitik telah terjadi dalam pemilihan para pemurus empo tapi ini maksudnya ini yang akan datang ya aku tanda ini ini tanda ya wani wihiro 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 ini di sebagian daerah ada saat di sebagian daerah pada saat diadakannya konferensi para peserta diberikan uang transport atau insentif dari salah satu salon atau kandidat pemerintah meskipun istilahnya uang transport tapi melihat nominalnya tentulah pemberian tersebut bukan sekedar untuk transport pertanyaan apakah hukumnya pemberian uang tersebut mungkin kita paham ini berlaku tapi pertanyaan apakah transaksi bisnis di masjid yang dilakukan lewat media komunikasi tersebut termasuk dalam transaksi yang dilarang walaupun salah satu pihak tidak hadir di masjid ya memang satunya tidak ada di situ apakah transaksi bisnis jawaban jual beli di masjid baik secara langsung atau via online hukumnya sama-sama makro catatan hukum diatas mengecualikan apabila jual belinya dilakukan pada saat sholat jumat sampai sholat jumat selesai sampai ini hilang coy sebab jual beli yang dilakukan oleh orang yang wajib mengerjakan sholat jumat pada waktu tersebut hukumnya haro jadi kalau sampai ini kutip 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 mas kirini patang sak iku haro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah hukumnya pemberian uang tersebut jawaban hukumnya diperinci sebagai berikut jika pemberian tersebut berasal dari panitia maka hukumnya boleh maksudnya biasanya ya panitia memberi sangu rata ratai walaupun asalnya juga jadi calon tapi rata itu memang betul-betul uang transport atau uang lelah jika pemberian tersebut berasal dari calon pengurus maksudnya calonnya gimana maka hukumnya diperinci apabila sekadar untuk mencari simpati dan tidak ada motif lain maka hukumnya boleh tapi iya lah orang mencari simpati itu lebih kehidupan dia menanggung ayah itu tapi dia menanggung ayah ini karena bapak ini ada sojakkah dan lihat iya iya lah jadi ada yang punya bila karena kepala disana punya nggak punya 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 orang punya punya iblis kalau sojakkah ngerti ayah sojakkah jadi dua orang ingat omongannya kemarin itu saya ngotot itu ternyata ada betul takbirnya apabila memang menengahi itu enak sih ngolain saya bayi mulazim bayi pesatir saya boleh sih rauh deh saya ngotot itu tapi ternyata memang betul ada takbirnya yang menengahi itu bodi saya ngotot itu meneng waw jengkar itu sawaun aku yang memang ada seperti seperti orang anak-anak duit ini biasanya orang jengkar orang biaya yang masuk yur masuk duit ini kan ya ini ini itu simpati tapi yang asli ingatkan loh simpati itu kalimat yang baru itu yang dari kitab ini kan pulau sampai di sini gitu ya kadang-kadang sojak konek kiai sojak konek tangga ini itu kan simpati jadi ini tawadut tawadut itu yang lebih senang, lebih apa, lebih uang, lebih asli ini terus diinggung dasar rungu parai kan ya rungu kaincer dan hewan jadi simpati itu aslinya tawadut bahasa kitab ini ya uangnya diinggung dasar rungu kain, uang itu ya ngurih apa-apa kan ya orang mentolong, mereka ya saya ngapik eh kan gitu ini ini kan apabila pemberiannya dengan meminta untuk dipilih maka termasuk kategori pilih suah atau suap jadi memang resmi muni maksudnya muni, ini tersebut terang dikulih ini kalau orang siap ya nggak apa-apa, kalau aku kur perantara, kalau ngelumur ke suara biasa keluarga ini aku mau ngapik di uduh, yang muni ngonong, ngapik tamani, ngapik ngebuk coblos, kaya harang ngebuk coblos, yuk harang marahi nioblos, tapi ngebuk, tapi ngebuk, ngebuk, ngebuk harang riswa soalnya yang ngapik tamani, yang ngapik coblos, ini kan wajiban diwet Apa? Apa itu? Apa itu maksudnya? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Ini untuk itu yang maling, itu yang terfitnah Yang itu itu kan jadi wajibannya Tapi dibayar lah Apa itu? Apa itu mempunyai duit yang terfitnah Itu kan seperti haram Tapi haramnya Saya berdua dengan coklat itu Itu Masalah Masalah Tapi itu hanya mencoba kan haramnya berhidup yang ini haramnya berhasil seperti ini yang calon itu betul-betul kompeten itu beneran uangnya itu ya salat, ya pos Ramadhan, ya jujur, ya apa yang si coi itu ya ratau salat, ratau pos Ramadhan, ya programnya ya apa, ngeris-ngeris ini itu yang nampani yang coi itu menguruskan yang nampani yang coi itu bergurang-gurang bergurang, bergurang ya bergurang, ya bergurang itu gak? debel di rumah itu ini bergurang bergurang, ya malah bergurang 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 tapi gak ada, gini ini harus matur di rumah dan bahaya yang ma'ruh ini disekundi ini umpani nampanin itu kerantan nolak fitnah ya Allah ini yang sepertinya berpetentangan ini terakhir disekundi umpani nampanin itu niatnya menolak fitnah jalan menawi mudin ditampani ini 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 masalah bahaya ma'amud terus bahaya israfi ini masalah ini 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 dibakas ini 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 dibakas jadi jadi tapi terkesan ini ini diharap semuanya musyawir ini namun namun pemberian tersebut ada kalanya diperbolehkan jika memang calon tersebut adalah orang yang paling layak menjadi pengurus ini 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 karena yang satu riswak yang satu riswak yang satu riswak riswak yang satu riswak tidak boleh yang boleh adalah yang betul-betul komponen artinya jadi kalau calon PNS guru itu memang betul-betul pintar pintar jadi guru cocok memang itu aku itu masih mengerti ini anaknya ini calon PNS guru SD itu aku masih mengerti tapi ini yang yang pintar 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 jadi guru ini ini boleh kalau bagaimana ini yang yang betul-betul keponten jadi guru cerdas trampil ini boleh memberi tapi menerimanya tetap riswak yang satu yang menerimanya riswak yang menerimanya dari calon PNS menerimanya 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 jadi aku akhirnya jadi pintar 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 itu namanya membeli kebenaran tidak perangnya ini selamat datang masih waktunya habis ya masih ini tinggal 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 ini anna riswata haramun mutlakon wal hadiyatu jai'zatun fi ba'din jadi riswah itu mutlak haram hadiyah itu ada yang boleh ada yang tidak karena anna riswata haramun mutlakon wal hadiyata jai'zatun jai'zatun fi ba'din fayi tulabulu farku baina haki kota ihimah ma'a anna al-bahadil rodin fi himah pemberi riswah itu adalah rela pemberi hadiyah itu rela sama-sama rela kok kok yang satunya haram yang satunya boleh wal farku min wajah ahadumah dakaruh ibnu kajin anna riswah ya alati yus syaritu ala kabiliya al-hukmu biwairil haki awil intina u'anil hukmi bihakim ini jeningan ini jeningan ini loh anna riswata ya alati yus syaritu ala kabiliya al-hukma biwairil haki awil intina a'anil hukmi bihakim riswah itu aslinya adalah pemberian kepada penentu baik hakim maupun rakyat untuk menghakkan barang batil atau mengatakan batal barang yang hak ini aslinya riswah adalah uang yang diberikan kepada hakim untuk menghakkan barang batal atau membatalkan barang hak artinya kalau tidak begitu kalau memang menghakkan barang hak ya berarti kan malih olay ngerti nih kenapa nih bu alim intina bihukmi al-hatiyah 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 jadi hadiyah itu memang asli berarti umum hadiyah adalah satu hibah dua socakoh tiga riswah empat jadi hadiyah itu kalimat untuk umum hadiyah adalah satu socakoh dua hibah tiga riswah empat dan lain sebagainya bagaimana hukumnya menerima pesangan tersebut transport dari dua talon yang sama-sama minta dipilih pada konferensi tersebut jawaban hukum menerima uang tersebut adalah haram ini dia menerimanya itu haram ini memberinya yang 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 incer boleh yang tidak incer haram tapi ini calon kepala desa itu aku ngegak contoh itu yang paling vulgar saya bilang tidak tahu shalat tidak tahu pasur ramadhan programnya apa tayuban apa minum minuman yang satu ya shalat pasur ramadhan orang sholeh itu saya membuat contoh yang paling vulgar itu ini ini kan saya membuat contoh-contoh itu alam malah contoh-contoh santri nih yang hilmi karo ya yang hilmi disawanya aku tak lirik ya mulai dari bilang gede sehari ujung seluruhnya santri nih yang hilmi kapil bagi yang jadi mau ya aku yang bilang wawah menudau ini itu sama-sama itu kemarin itu dan yang sama-sama ujung dibasuk masa ilmu jual beli online di masjid deskripsi masalah saat ini handphone telah menjadi alat komunikasi yang sangat umum di masyarakat dengan alat komunikasi ini seseorang bisa berhubungan dengan siapapun kapanpun dan dalam hal apapun termasuk dalam urusan bisnis dengan mudahnya akses komunikasi tersebut tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah baru ketika para pebisnis sedang berada dalam masjid untuk menunjukkan sholat atau lainnya tidak jarang pulang mereka menjalani komunikasi bisnis dengan dan relasinya baik lewat telepon SMS maupun WA dan sejenisnya yang sering kita berhubungan terima kasih terima kasih